Pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi menggelar kegiatan bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta. Kegiatan bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi digelar selama 5 hari di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi. Di mana pembukaan kegiatan ini dilaksanakan pada Senin 24 Juli 2023 pagi. Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Raden Daman Huri. Kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan Balai Jasa Konstruksi, wilayah 2 Palembang, Buguh Budianto, dan perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi. Dalam kegiatan tersebut juga turut diserahkan secara simbolis alat perlengkapan konstruksi bangunan kepada perwakilan peserta. Saya harap para peserta diwikuti dengan jumlah 100 orang dari instasi dan asosiasi konstruksi. Kemudian dengan mengikuti pelatihan ini, tingkat kecerakan bisa dikurangkan. Kami berharap dengan pelatihan ini, mereka nanti yang akan jadi petugas K3 di lapangan, baik nanti dari OPD mereka akan jadi pengawas K3, baik dari penyudia jasa mereka akan jadi pelaksana K3. Dan melalui mereka, kami berharap tujuan dari K3 ini adalah sinopsisi dan bisa tercapai.